Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau mengatakan di sini, termasuk di antara tanda kekuasaan Allah SWT yang sangat menakjubkan, mereka meninggalkan wasiat Allah untuk bersatu, maka mereka pun terjebak dalam perpecahan-perpecahan. Sehingga jadilah mereka setiap kelompok itu berbangga dengan kelompoknya. Para pemirsa, sebagaimana telah kita lalui pembahasannya insyaAllah, bahwa Islam sangat menegaskan dan menekankan tentang persatuan. Tetapi kesatuan dan persatuan yang diajarkan Islam adalah bersatu di atas al-haqt. sehingga ayatnya, Berpegang teguhlah dengan tali agama Allah SWT. Dan jangan berpecah belah. Sehingga perintah pertama adalah, Berpegang teguh dengan tali agama Allah SWT. Yang kedua, baru larangan berpecah belah. Dan ini merupakan qaida yang sangat besar. Di mana kita diwajibkan untuk, Wajiban pertama adalah, Itibak, Mengikuti kepada wahyu, Mengikuti kitab Allah, Dan sunnah Rasulullah SAW. Dalam segala kondisi. Dan bahkan, Ini merupakan wasiat. Saat manusia banyak penyimpangan-penyimpangan, Perintahnya adalah, Alikum bis sunnati. Wa sunnatil khulafai rasidin al-mahdiyin. Wajibnya untuk senantiasa tetap, Berpegang teguh. Dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena ini asas. Ini dasar. Baru setelah itu, Kemudian kita dirang berpecah belah. Ketika seorang dia telah, Menegaskan, Dirinya sama-sama untuk, Benar-benar berpegang teguh dengan tali agama Allah SWT. Bersyahadat, Memegangi kalimat, La ila ila Allah. Maka andanya, Berikutnya adalah berusaha sekuat tenaga. Semaksimal mungkin. Menghindari segala perkara, Yang akan meretakkan hubungan diantara orang yang mereka mengucapkan kalimat, Karena Allah telah persaudarakan Telah Allah ikat kita dengan ikatan iman Dengan ikatan dua kalimat syahadat Dan Muhammad Rasulullah Dengan itu kita menjadi seorang mu'min Dan Allah mengatakan Kaum mu'minin itu adalah saudara Dan perbaikilah persaudaraan diantara kalian Dan bertakwalah kalian kepada Allah Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang dirahmati Allah SWT Allah tegaskan Mu'min adalah persaudara Dan agar senantiasa kita Terus memperbaiki persaudaraan diantara kita Memperbaiki Jangan cerebre Jangan pecah belah Jangan iftirak Kemudian Dan ini semuanya merupakan bagian para usaha Mengwujudkan ketakuan kepada Allah SWT Dan itu yang akan mendatangkan rahmat Allah SWT Para pemirsa Se-Muhammad Rasulullah al-Faymin menjelaskan Orang yang paling banyak mendapatkan bagian rahmat Dari kalangan kaum mu'minin Adalah orang yang mereka paling besar usahanya Untuk senantiasa merekatkan persaudaraan diantara kaum mu'minin Maka Maka Nabi kita pun berwasiat Jangan anda remehkan kebaikan Walaupun anda anggap kecil Termasuk dalam hal ini Sekecil apapun Yang akan bisa merekatkan persaudaraan kita Antara kaum mu'minin Lakukanlah Sebaliknya Sekecil apapun Yang akan bisa membuat retaknya hubungan diantara kaum mu'minin Hindarkanlah Karena sungguhnya iblis Dia dikatakan oleh Nabi Inna iblisa Arshu'alalma Iblis Sehingga sananya itu ada di atas air Thumma Yabafu Tharwayahu Lalu iblis Akan mengirim pasukan-pasukannya Menyebar ke tengah-tengah manusia Yang paling dekat dengan iblis Dari para pasukan ini Yang paling besar fitnahnya Datang pasukan iblis melapor Dia telah melakukan begini dan begini Katanya Engkau belum melakukan sesuatu Datang iblis Pasukan iblis Syaitan Tidaklah dia tinggalkan Si fulan dan fulan Kecuali telah aku pisahkan antara keduanya Dipecah oleh syaitan diantara keduanya Maka iblis memerintahkan dia mendekat Lalu iblis mengatakan Nikma anta Engkualah syaitannya Artinya engkualah syaitan yang terbaik Karya dia Karya yang dianggap terbaik Memecah belah Nabi kita Memberitakan bahwa Ketika syaitan telah merasa Iblis telah merasa Putus asa Disembah oleh orang-orang sholat Orang-orang sholat Tapi ada satu mega proyek Satu proyek besar Untuk menghancurkan manusia Apa itu? At-Tahrish At-Tahrish Yang ini Perpecan Yang ini terpecah terbelahnya Diantara kaum salimin Para pemerintah Sehingga Allah ingatkan bahwa Persatuan itu nikmat Sehingga Allah Kalian berpecah belah Lalu Allah satukan kalian dengan Iman Dengan Islam Lalu dengan nikmat Islam itu Dengan nikmat Allah Kalian menjadi persaudara Sehingga Persatuan Persaudaraan Di antara muslimin Ada sebuah kenikmatan Tapi mesti kita ingat bahwa Persatuan di kalangan kaum salimin Hendaknya tegak di atas al-haq Yaitu di atas sikap Iqtisam Bihablillah Di atas sikap Berpegang tegur dengan tali Agama Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan seperti Kaedah persatuan Yang diinginkan dari kaum salimin Di zaman kita sekarang ini Ketika mereka menyeduhkan Bersatu dan bersatu Di antara muslimin Lalu mereka Melarang Bicara akidah Tuhid Melarang Berbicara sunnah Dan bedah Padahal inti Islam Adalah ada pada akidah Tuhid Dan membersihkan syerik Sepersi-persinya Menegakkan sunnah Dan Meninggalkan segala bentuk Penyimpangan-penyimpangan Yang tidak pernah ada Dalam ajaran agama ini Ini bedah-bedah Ini adalah patokan Untuk membangun Persatuan-kesatuan Di atas sikap Mentauhidkan Allah Dan mengikuti Rasulullah S.A.W. Seandainya persatuan itu Dibangun bukan di atas Perkara ini Maka tidak ada nilainya Sama sekali Itu yang akan terjadi Adalah persatuan Jahiliyah Persatuan Ala Yahudi Yang Allah katakan Tantik Yahudi Tah sabuhum jamian Wa kulubuhum syatta Kalian sangka Mereka ini bersatu Padahal mereka Tidak cendang perenang Hati manusia Ketika tidak Mentauhidkan Allah Dan tidak Tegak di atas Sikap mengikuti Rasulullah S.A.W. Mereka adalah Muttabil Hawa Mereka yang mengikuti Awal nafsu Rasulullah S.A.W. Ingatkan pada kita Inna Allah Yardha Lakum thalafah Apa itu Anta butuhu Walatusrikubi syai'an Anda menyembah Allah Dan tidak Menyakutukan Allah Sama sekali Anda berpegang Teguh Dengan tali Allah Semuanya Penuh dengan persatuan Jangan berpecah belah Dan kalian Senantiasa memberikan Nasihat Bersikap benar Terhadap penguasa Yang Allah akan jadi Penguasa bagi kalian Ini adalah Apa yang Yang Allah S.A.W. Yang Nabi Wasyad Kembali kita Bersatu di atas Al-Haq Jangan berpecah belah Dan ketika Seorang Dia Lari dari Persatuan di atas Al-Haq Maka pasti Dia akan masuk Dalam Kubangan Perpecah belahan Karena mereka Akan masuk Pada hisbiya Itibawal Hawa Sehingga mereka Berbangga Bukan dengan Al-Haq Tapi berbangga Dengan Hawa Nafsu Dengan kelompoknya Sebagaimana Kebanyakan yang menimpa Muslimin Di zaman kita ini Mereka Lari di persatuan Untuk Yaitu Betul-betul Mengikuti Quran dan Sunnah Mereka masuk Dalam menjebakan Perpecahan di antara mereka Karena kita Tidak mungkin Bersatu yang Hakiki Kecuali di atas Akhidah yang lurus Akhidah yang benar Mengikuti Kitab dan Sunnah Maka Kepada mereka Yang menyerukan Persatuan Tegakkan Tuhid Tegakkan Sunnah Tinggalkan Syirik Tinggalkan Betah Itu yang Mesti dilakukan Semoga Allah Memberikan Taufik Di mana kita Untuk Mujudkan Kalimat yang Hak Dan menghindari Kalimat-kalimat Yang batil Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh